Intro Baik kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Freddie dari Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir-akhir ini seseorang yang dikenal sebagai ulama senior arab saudi Memfatwakan bahwa umat islam boleh salat di masjid mana saja Baik masjidnya Aswaja ataupun Syiah Bahkan boleh juga di gereja ataupun sinagog Sebab kata dia bahwa Allah telah menjadikan semua tanah di bumi sebagai tempat sujud Di sisi lain Islam adalah agama toleransi dan belas kasih Sehingga beribadah di tempat ibadah agama lain adalah diperbolehkan Bagaimana ini Buya? Terima kasih Itu tidak harus ulama Saudi Ulama manapun mengatakan bahwasannya kalau tidak usah ulama Saudi kenapa? Ini pertanyaan Kalau ada orang sholat di gereja sekalipun bagaimana hukum sholatnya? Orang muslim sholat di gereja Jawabannya adalah sholatnya sah tapi makroh karena mungkin ada patung-patung dan sebagainya Cuma pertanyaannya ngapain ada masjid kalau kamu sholat di gereja? Cuma ini ulama membahas tentang sah dan tidaknya sholat Kenapa dikatakan tidak sah? Mengubumi Allah semuanya suci kok kita boleh sholat di mana? Saja Jadi sholat di gereja juga sah Cuma aneh benar kamu ini kok sholat di gereja? Kenapa tidak punya masjid kamu? Makanya sholat di gereja atau di tempat yang ada patung, ada gambar-gambar sesembahan Maka hukumnya makroh Hukumnya makroh Nah ini itu saja Jadi tidak harus ulama dari mana-mana Jadi ini hukumnya para ulama mengatakan bahwasannya Sholat di mana saja Kalau bicara sah-sah Itu maknanya sah Dan sah itu Bukan berarti kita harus melakukannya Mohon maaf ibu Sholat di atas kenteng sah enggak Besok sholat di atas kenteng ya Maksudnya ngomongin itu orang sakit Jadi begitu itu makna sah Jadi membaca fikir itu beda Antara sah sama yang harus dilakukan Sholat di jalan raya sah atau tidak? Sah Aneh tangkep polisi Nah jadi beda antara bicara sah sama sesuatu yang dianjurkan Maka sholat di gereja, di tempat ibadah Di borobudur sholat sah Di sampingnya berhala sah Kita tidak menyembah berhala kok Cuma ulama mengatakan makroh Itu saja Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di atas kenteng ya 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 Sampai jumpa di atas kenteng ya